Wah lontang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi dengan saya Dian Saputra Nugroho Oke kali ini kita masih ada di Aden Toys guys Kita mau test drive lagi Kita mau test si Dinamo yang kemarin saya dapet di Pasar Luak Kita pakai si Eruzuro ini dengan sasis Super One Saya bawa 2 kit ya sama si Cyclone Magnum Ini sasis LZ Jadi saya mau test drive Nanti kita ganti pakai Dinamo Audi yang saya dapet dari Pasar Luak kemarin Terus kita coba restkan dengan si Cyclone Magnum ini Nanti kenceng yang mana Oke let's go guys Oke ini Dinamo nya yang saya dapet kemarin Ini ada videonya ya saya dapet pas live streaming kemarin coba live streaming Ganti ganti di Pasar Luak oke ini dapetnya kayak gini Audi tapi kok logonya Tamiya Gak Tamiya sih bintang 2 itu oke Dalamnya ada kayak gini ya ada kupon-kupon nih kayaknya kupon risk ya risknya Audi Saya belum buka ini baru lihat ini nah kayak gini ada banyak Oke kayak gini Cek guys Agak ribet ini Wul-wulan jadi Kita dapetnya udah kayak gini nah ini ada namanya juga ini udah diberi nama Tapi ini kuponnya tahun 2009 ya guys jadi udah gak berlaku gak bisa Kayaknya ini race Jadi di setiap tempat itu ada race nya ada race khusus Audi nah bisa pakai kupon ini Ini gak tahu cara belinya atau beli Dinamo dapet kuponnya atau gimana saya gak tahu ya Jadi saya kemarin dapet di Pasar Luak dapetnya kayak gini oke kita akan coba Dinamo nya let's go Oke ini kitnya kita mau coba dulu pakai standar Dinamo nya ini kita pakai Fujitsu semua ya Yang di seklon maklum ini enggak ada tulisannya Fujitsu nya udah ngelupas guys baterainya oke kita tes dulu si Hero Zoro nya oke let's go Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oke Hero Zoro satu putaran kelontang nah ini ya Sasi Super One kenceng tapi kurang stabil menurut saya ini saya langsung ganti saja Dinamo kita coba Dinamo Audi nya Kita gak jadi race kan sama si seklon maklum ya seklon maklumnya tadi saya race sama si Tamiya Baterainya habis guys kalau mau ngisi lagi lama ini sudah sore saya buru-buru juga jadi terpaksa kita hanya Test track nya satu kit ya pakai Dinamo yang beda ini sudah saya pasang Dinamo nya oke kita langsung Coba saja kita masukkan oke let's go ini logonya lubang bintang 2 nya ke arah dalamnya jadi enggak kelihatan Tapi ini sudah saya ganti oke let's go Kita coba saja ini sebenarnya kurang efektif ya kita enggak tahu bisa ngecek kecepatannya di kardusnya juga enggak Ada tulisannya RPM nya saya sudah cari terus saya juga enggak punya alatnya itu yang membuat tes kecepatan jadi ya Kita coba nyala atau tidaknya saja oke let's go Ini ya enggak ada RPM nya guys sudah saya cari ya atau ada mungkin enggak bisa bacanya saya tulisannya tulisan Cina Oke guys Langsung tes Intro Pesan hai 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 oke gondang meneh oke kayak gitu ya kenceng ya tapi kita enggak tahu seberapa kencengnya enggak ada pembandingnya ya nah yang intinya dinamonya bisa nyala ini saya beli di Pasarlowak harganya 10.000 guys Oke next kita coba res kan ya semoga bisa nanti ada waktu lagi Nah kita kalau main ke tempat track time-nya pasti kayak gini ya pasti banyak aja ada-ada aja oke terima kasih sekian dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga video ini bermanfaat dan ikuti terus video-video saya selanjutnya terima kasih